Halo guys, kembali lagi di channel Haris Kenaka, dan kali ini saya akan membagikan lagi custom ROM dari Corvus. Ya, dan ini adalah Corvus V14 yang baru aja rilis ya. Dan tentunya di custom ROM Corvus update-an terbaru ini memiliki beberapa fitur baru, dan juga fix dari beberapa bug yang sudah ada di versi sebelumnya. Selama pemakaian custom ROM ini, saya gunakan untuk bermain gaming cukup lancar-lancar aja, tidak ada ambatan, dan tidak ada masalah. Untuk saya pakai multitasking juga berjalan cukup oke banget. Pokoknya mati banget dah Corvus versi ini. Oke, seperti biasa, buat teman-teman yang baru aja datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini guys. Oke, pertama kita masuk di bagian setting dulu untuk kita lihat di bagian tentang ponselnya. Oke, custom ROM Corvus ini menggunakan base Android 11 dengan keamanan Android terbaru, yaitu di 5 Februari 2021. Custom ROM ini menggunakan kernel Linux version 4.4.255, di mana kernel ini berjalan cukup baik sekali di custom ROM ini guys. Oke, kemudian untuk fitur yang ada di custom ROM ini, secara keseluruhan masih sama dengan di Corvus. Kalau kalian ingin tahu lebih detailnya, nanti bisa cek link yang ada di atas video ini. Di video itu, kita sudah membahas dengan detail fitur-fitur apa aja yang ada di custom ROM Corvus ini. Di update-update ini cuma ada update-update perintilan kecil aja ya, seperti animasi-animasi kecil seperti ini, yang mempercakep aja dari custom ROM Corvus. Selain itu, masih sama aja kok dengan custom ROM Corvus sebelum-sebelumnya guys. Oke, dan custom ROM ini memakan penyimpanan internal sebesar 9GB-an dan memakan RAM sebesar 2GB-an. Ini masih wajar kok untuk custom ROM di sekelasnya. Kemudian untuk security di custom ROM ini, menggunakan face unlock dan juga fingerprint yang berjalan cukup akurat dan lancar sekali di custom ROM ini. Oke, dan di home kita juga bisa mengakses setel dan juga wallpaper untuk mengganti wallpaper dan juga grid. Di sini kita juga bisa mengganti dari style jam yang ada di lock screen. Next, kita akan membahas dari performa custom ROM ini guys. Pertama kita tes dengan menggunakan Geekbench 5, berapa skor yang akan kita dapatkan. Ya, kita masuk di bagian history. Di sini custom ROM mendapatkan skor masih tidak jauh ya dari Corvus versi sebelumnya, yaitu di 276 untuk single core dan 1120 untuk multi core. Selanjutnya kita tes dengan menggunakan GPU Benchmark dan custom ROM ini mendapatkan skor di 364 ribuan, masih belum tembus di 400 ribuan. Oke, di Corvus ini ada satu fitur yang sangat saya sukai, yaitu adanya fitur turbo charging, di mana untuk pengajasan sendiri ini menjadi lebih cepat ya. Oke, kita masuk di history penggunaan baterai saya guys. Oke, untuk penggunaan di sini kita lihat di bagian history, dari 83% sampai ke 10% kita memakan waktu 19 jam. Dengan screen on time kurang lebih sekitar 7 jaman ya. Dan untuk charger speednya sendiri di sini, dari 10% hingga 83% charger speednya membutuhkan 1 jam 57 menit. Dan menurut saya ini cukup cepat sih untuk pengajasannya. Oh ya, dan di sini saya menggunakan kabel dan juga charger orinya dari Asus. Oke, overall saya sangat suka sekali dengan baterai manajemen yang ada di custom room ini guys. Next, kita akan tes untuk bermain PUBG. Di sini saya bermain cukup lancar ya. Oh ya, di sini saya menggunakan Asus Info Max Pro M1 di RAM 332GB. Dan PUBG masih berjalan cukup oke, tidak ada lag yang cukup mengganggu. Oh ya, dan di sini saya menggunakan fps meter dan di sini kita bisa lihat saya mendapatkan 59 fps ya. Kalau di Corvus versi sebelumnya yang telah kita review saya juga mendapatkan 60 fps dan teman-teman banyak yang komen kalau, bang fps-nya ngebug, fps-nya ngebug. Dan di versi ini saya juga mendapatkan 60 fps dan bagaimana menurut kalian apakah ini untuk fps-nya yang ngebug atau memang 60 fps? Komen aja di bawah ya. Tapi sebenarnya kalau di ukuran RAM 332GB juga di settingan HD dan fps height ya kita kira-kira bisa di 30 fps sih. Oke, dan selanjutnya kita akan tes untuk performa speaker yang dihasilkan dari custom room ini guys. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, kalau kita dengarkan kualitas speakernya secara langsung di sini untuk bass-nya dapat dan juga untuk power-nya juga lumayan kenceng sih. Next, untuk kamera sendiri custom room ini memberikan camera go. Di sini terdapat beberapa mode untuk video, translate, dan juga portrait. Dan kalau kalian masih kurang dengan fitur-fiturnya tenang aja guys, kita bisa menginstall Google Camera dengan sangat leluasa di sini. Karena untuk kamera 2 HP-nya sudah aktif secara otomatis. Oke, kita akan membahas kekurangan dari custom room ini setelah penggunaan beberapa hari saya menemukan kekurangan ya atau bug yang cukup mengganggu saya. Yaitu di bagian aplikasi WA. Jadi di sini ketika kita mendengarkan VN dari aplikasi WhatsApp terdengar seperti suara listrik yang mengganggu gitu ya. Kayak... Kayak gitu. Dan karena saya hampir seluruh aktivitasnya menggunakan WhatsApp mulai dari kuliah dan lain sebagainya dan saya merasa cukup terganggu dengan hal ini guys. Saya nggak tahu sih apakah ini cuma terjadi di HP saya atau di semuanya. Komen aja ya di HP kalian apakah ini juga muncul atau tidak. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di bagian recovery dan kita web data dulu. Di sini kita pilih Dalvik, Chat, System, Data dan juga Vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Setelah selesai kita kembali lagi ke depan kita masuk ke files dan di sini kita pilih di mana kita menyimpan file-nya guys. kita cari aja. Kemudian kita pilih untuk Corvus 14 kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Oke, dan di sini saya mendownload yang gaps version jadi di sini untuk gaps-nya sudah include di dalamnya. Kita tidak perlu menginstal gaps lagi guys. Oke, setelah proses penginstalan selesai kita pilih report system dan kita tunggu hingga masuk ke menu home-nya guys. Oke, saya kira itu dulu untuk proses penginstalan dan juga review dari custom ROM V14 ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like-like video ini dan juga subscribe channel ini. Oke, dan juga share ya ke social media teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.